Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Kak Hans dalam pembahasan KSK tahun 2020 Kali ini kita akan bahas kemampuan lanjut soal nomor 1 Di soal nomor 1 diberikan segitiga ABC Dengan sudut ACB sama dengan 48 derajat ya Garis bagi sudut BAC memotong sisi BC Dan lingkaran luar ABC berturut-turut di titik D dan titik E Jika AC sama dengan AB tambah DE Maka sudut ABC sama dengan berapa? Nah dari soal ini kita sebenarnya dikasih tahu ya Dikasih tahu bahwa lingkaran ABC itu berada di dalam Sorry, segitiga ABC itu berada di dalam lingkaran ya Nah ini ada kata-kata bahwa Garis bagi BAC memotong sisi BC dan lingkaran luar ABC Berarti di situ ada lingkaran Nah ada suatu lingkaran ya Kita asumsikan lingkarannya seperti ini Di dalamnya berarti dia ada Segitiga ya Ada segitiga ABC di situ Anggap lagi ini segitiganya Dengan sudutnya 48 derajat ya Kita kira-kira aja Oke Nah maka di situ ada ABC dengan sudutnya 48 derajat di sini Garis bagi Nah ini ada garis bagi nih Berarti kalau dia garis bagi Arti garis bagi itu membagi sudut ya BAC Membagi garis BC dan Di luar lingkaran ya Dan luar lingkaran ABC berturut di D dan E Berarti dia kalau garis bagi gini bentuknya Nah gitu ya Oke Sehingga Ini titik yang dimaksud itu adalah titik D Dan ini adalah titik E Nah Karena dia tadi garis bagi Berarti membagi sudut menjadi dua bagian sama besar Anggaplah sudut ini adalah sudut alpha Oke Nah kalau dia seperti itu Yang akan kita perhatikan ya Pertama Kalau kita perhatikan di sini Ada suatu lingkaran seperti ini Berarti Kalau kita tambah ya Kita Anggap bahwa busur ya Perhatikan pertama adalah Busur AB Kalau yang diperhatikan adalah busur AB Berarti Yang kita lihat di sini ada yang namanya sudut keliling Ini sudut keliling Berarti yang kita lihat adalah sudut ACB Akan sama dengan sudut AEB AEB Yaitu adalah 48 derajat Ya Nah jadi di sini Kita harus tambahkan Garis lagi ya Nah ini Ini sudutnya sama Halnya besar sudut yang ini Besarnya adalah 48 derajat Oke Terus Kalau kita pandang busurnya adalah BE ya Nah kita lihat lagi Kalau kita pandang busurnya adalah busur BE Berarti yang kita lihat BE itu maka sudut kelilingnya adalah alpha Ya berarti Sudut BAE Akan sama dengan sudut BCE Oke itu adalah alpha Nah ini berarti Kita tambahkan dengan sudut lagi di sini ya Kita tambahkan garis lagi Nah asumsi kita bahwa Sudut yang di sini itu adalah sudut alpha Kenapa sudut keliling dengan busurnya adalah BE Terus Kalau kita pandang busurnya ya Kita pandang busurnya itu adalah Busur CE Oke ya Busurnya adalah busur CE Maka yang kita dapatkan adalah CE busurnya maka kelilingnya adalah CAE Sama CBE Oke CAE Sudut CAE sama dengan sudut CBE Yaitu adalah alpha ya Terus kalau yang dipandang adalah busurnya Busur AC Berarti kita akan dapat AC Maka sudut ini ya AC ini busurnya ABC Berarti sudut ABC ABC Sama dengan sudut ABC berarti A EC ya Berarti AEC A EC Yaitu adalah Karena belum ada Maka kita tambahin aja Misalkan di sini Nama sudutnya alpha berarti beta Kita buat misalnya di sini beta Tapi misalnya di sini beta Berarti ini juga Ini juga beta Nah ya Jadi yang bisa kita dapatkan Bahwa Sudut itu Ini juga alpha Ini alpha Nah kita dapat bagian-bagiannya Setiap sudutnya kita tahu bahwa Ini 48 tambah alpha Ini alpha Ini beta Ini juga sama Oke Nah Yang berikutnya adalah AC sama dengan AB tambah DE AB tambah DE Itu sama dengan AC Berarti Kalau kita misalkan ya Kita misalkan Panjang AB itu sama dengan M Ini adalah N Ya Berarti yang kita dapatkan adalah AC itu adalah AC itu adalah M ditambah dengan N Oke Terus Dari soal ini Kita bisa lihat ya Bahwa ada sebuah segitiga disitu Ada sebuah segitiga Segitiga Kalau kita pandang dari suatu segitiganya Kita kan ditanyakan berapakah sudut betanya gitu ya Sudut ABC Mari sama aja kayak gini nih Nah kalau kita pandang segitiga A EC A EC Maka dia akan berlaku Sudut CAE Ditambah dengan sudut AEC ya Ditambah dengan sudut ACE Itu harusnya adalah 180 derajat CAE itu adalah alpha Ditambah dengan sudut AEC AEC itu sama dengan beta Ditambah dengan sudut ACE Yaitu adalah 48 Ditambah alpha Sama dengan 180 derajat Nah Kendala kita disini Kita masih ada dua variable ya Ada variable alpha Dan ada variable beta Sehingga kalau dia ada variable alpha dan beta Maka soalnya harus kita manipulasi lagi Caranya Cara kita memanifulasinya Coba kalau seandainya kita tarik garis ya Tarik garis dari sini Dari titik D Kita tarik garis ke sini misalkan Dengan panjangnya itu Sama dengan M ya Kita ambil panjangnya M Oke Anggaplah titiknya adalah titik M Dengan panjang ini M Oke Otomatis ini panjangnya adalah N Ya kenapa? Karena tadi ya AC itu adalah M plus N Berarti kalau ini M Maka FC adalah N Terus kalau kita tambah lagi Garis bantu ya Garis bantu disini Misalkan kita tambah garis bantu lagi disini Nah ya Kita bisa lihat disitu bahwa Nah ya Jadi kalau misalnya kita lihat disini Ternyata Ini kan bisa kita anggap sebagai busur nih Dengan syarat apa? Kalau misalkan saat ini kita tambahkan suatu lingkaran Ini tambah lingkaran disini Nah kita buat lingkaran misalkan Nah ya Oke Lihat lingkarannya bagus ya Nah begitu ya Nah maka Kalau kita melingkaran Maka disini nanti akan berlaku ya Akan berlaku Ini disesuaikan nanti untuk garisnya Berlaku bahwa Sudut D F E Sama dengan sudut D C E Yaitu sama-sama dengan alpha Nah Berarti Yang ini dia Bisa berada dalam lingkaran gitu Bisa berada dalam lingkaran Sehingga Kalau dia berada dalam lingkaran Kita bisa menggunakan Power of point ya Untuk mencari perbandingannya Yaitu Dengan konsep Power of point Panjang dari AF ya AF Dikalikan dengan AC Maka akan sama dengan panjang AD Dikalikan dengan AE Ya Berarti AF itu Dikalikan dengan AC Akan sama dengan AD Dikalikan dengan AE Nah kita substitusi nilainya AF tadi adalah M Dikalikan dengan AC Berarti M plus N ya Sama dengan AD Dikalikan dengan AD plus DE ya AD plus DE AD plus N Nah Kalau kita perhatikan Ini sama-sama N ya Sama-sama N Nah ini Maka Dengan Karena ini nilainya sama ya Karena nilainya sama Berarti bisa kita simpulkan Bahwa AD itu Asumsinya sama dengan M Karena hanya nilai itu yang bisa Membuat dua persamaan ini sama Dengan syarat AD nya sama dengan M Berarti kalau AD sama dengan M AD sama dengan M Ini sama dengan N ya Ini Ini M Ini juga N Artinya segitiga ini merupakan segitiga sama kaki Berarti AC Dengan gini kesimpulan kita Bahwa AC itu sama dengan AE Oke Kalau AC sama dengan AE Berarti sudutnya Sudut yang ini Yang sudut ACE Sama dengan sudut AE Berarti yang kita dapatkan Sudut ACE Sama dengan sudut AE Sama kaki Maka yang ini bisa kita substitusi ya Alpha nya berarti CAE Alpha Ini sama ACE sama AOC Berarti ditambah dengan 48 Ditambah Alpha Ditambah dengan 48 Ditambah dengan Alpha Sama dengan 180 derajat Berarti 3 Alpha Sambah dengan 96 Sama dengan 180 3 Alpha Sama dengan 84 derajat Dengan Alpha nya Sama dengan 28 Maka kita dapat Alpha nya Dengan seperti itu Maka otomatis Dapat beta Beta itu adalah 48 Ditambah Alpha Berarti 48 Tambah 28 Derajat ya Sama dengan 76 Derajat Oke Maka jawaban soal ini adalah 76 Derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.